Apa yang harus menjadi kekhawatiran yang kemudian kita jadikan itu kekuatan Supaya sumber daya alam yang Tuhan ciptakan ini memiliki masalah bagi warga kita Konsep itu harus ada dari sekarang Kalau itu tidak ada, kita tidak adalah santu kemudian mengatakan Sisi lain tentu juga pemerintahnya kita dapat juga bagian daripada bagi hasil ya Ya ada istilah 70-30 itu bagaimana skemanya? Subscribe, like dan nyalakan loncengnya Kami berpikir kehadiran Pak Azhari yang hampir 20, mencapai hampir 25 tahun bergerak di bagian migas Ini menjadi satu capaian bagi kami juga atas kehadiran Pak Azhari Makasih Pak Azhari kerjalanan Sago TV Makasih Pak Moklis Pak Azhari, kita sekarang di media itu kan sedang muncul berita Bahwa ada temuan gas besar, migas besar di Aceh Itu besar sekali dan itu yang dieksplorasi oleh Mubadara Energi Bisa nggak Pak Azhari menceritakan sedikit potensi apa yang sedang ditemukan ini? Saya pikir ini kesempatan yang cukup bagus Pagi ini kita sambil ngobrol santai ya Mampu kita tidak minum kopi ini Biasa di Aceh itu harus minum kopi baru kita ngobrolnya asik Pak Moklis, saya pikir ini adalah kesempatan untuk kita berdiskusi dan mencoba untuk memberikan beberapa informasi Yang kira-kira mungkin bermanfaat bagi Aceh untuk kepentingan jangka panjang Alhamdulillah kontraktor-kontrak kerjasama Mubadara Yang mengoperasikan lapangan blok di lapangan migas di Andaman, di Laut Andaman Itu kira-kira 100 km dari bibir pantai Ini mereka telah mengumumkan di fase pertama menemukan cadangan gas 6,5 DCF Itu masuk kategori 5 besar dunia di tahun 2023 Sebelumnya juga ada temuan di Indonesia di Selat Makassar Yang dioperasikan oleh INI, perusahaan Itali Dengan temuannya itu 6 DCF Jadi hampir sama dengan yang ditemukan di sini Nah 3-4 hari yang lalu itu diumumkan kembali oleh Mubadara Di samping 6,5 DCF yang ditemukan pertama Mereka menemukan kembali 2 DCF tambahan Jadi ada 8,5 DCF yang saat ini gas in place Yang ditempatnya itu, itu disemukan 8,5 DCF Itu jumlah yang volume yang cukup besar ya 1,2 itu di Aceh Iya, di Aceh Jadi itu besar sekali Nah Alhamdulillah saya pikir ini adalah kesempatan yang cukup bagus Sama sekali bagi Aceh untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan ekonomi jangka panjang bagi provinsi ini Kita tahu Aceh punya histori yang cukup bagus di masa lalu Kita punya cadangan gas yang mencapai 14-15 DCF di lapangan arun zaman dulu Yang kemudian bisa diproduksikan sampai 50 tahun Dibangun Vitas LNG di Luxemamen dan sebagainya Nah hal yang sama ini akan mengulangi cerita keberhasilan masa lalu Nah walaupun nanti tentu pemerintah Aceh harus melihat bagaimana itu tidak mengulangi cerita-cerita yang kurang bagus di masa lalu Sehingga sekarang ini pemerintah Aceh itu bisa melihat untuk kemudian membuat perencanaan yang lebih bagus Agar ke depan rencana produksi gas di lapangan arun zaman itu memberikan nilai ekonomi yang cukup signifikan bagi Aceh Seperti itu Nah saat ini pihak Mubadala bersama dengan SK Kami Gas itu sedang mempelajari bagaimana kandungan yang disampaikan tadi 8,5 DCF in place di tempatnya Itu berapa besar bisa diproduksikan kita sebut biasa dengan istilah recovery factor Jadi apakah dengan jumlah itu bisa diambil semuanya atau bisa hanya diambil 70, 80, 90, 95% dari semua cadangan yang diperkirakan sekarang ada Nah proses ini memerlukan waktu dan rencana pengembangan lapangan juga memerlukan waktu Karena saat ini tentu di samping studi yang sedang dilakukan itu juga sedang akan dilakukan namanya Plan of Development Rencana pengembangan lapangan Rencana pengembangan lapangan itu tentunya nanti akan memuat hal-hal yang berhubungan dengan berapa besar gas yang bisa diproduksikan Fasilitas produksi seperti apa yang akan dibangun di atas permukaan Kemudian gas itu akan dibawa kemana Siapa pembelinya Siapa pembelinya Itu jauh lebih penting juga Karena gas itu kalau nggak ada pembelinya nggak bisa diproduksikan Berbeda dengan minyak Minyak lapat, kita angkat ke permukaan, masukin tanki, lalu kita jual Lebih gampang Dia berfasa, ada fisiknya kita bisa Gas tidak ada Nah sehingga dia harus dipastikan ada pembelinya dulu Nah kemudian sebelum itu bisa dicari pembelinya dan sebagainya Tentunya kan harus dipastikan berapa besar kita bisa produksikan Nah sekarang ini teman-teman Buadala sedang mempelajari karakter subsurface Di bawah perut bumi, di Laut Andaman itu Seberapa kuat struktur yang ada di bawah perut bumi itu Untuk kemudian bisa dipastikan kita bisa produksi sekian besar Karena kalau nanti tidak kuat, dia diproduksikan besar Nanti bisa kolaps itu struktur yang ada di bawah perut bumi gitu ya Nah Pak Mukhlis, saya pikir ini adalah blessing Kesempatan ekonomi Aceh yang Kalau nggak salah saya itu 2027 Aceh kan akan selesai Khusus ya Jumlah uang yang cukup besar sana yang diberikan oleh pemerintah pusat Kalau nanti tidak dilanjutkan, ini kan akan selesai Nah saat itu seharusnya Aceh itu sudah harus punya pengganti ekonomi baru Pendapatan baru dan sebagainya Karena kan jumlah penduduk bertambah, kebutuhan ekonomi bertambah Nah inilah kesempatan untuk bisa, apa namanya Pemerintah Aceh merencanakan bagaimana keterlibatan Aceh Dalam hal ini di dalam proses pengembangan lapangan migas yang baru ini Baik dari sisi aspek keterlibatan BUMD-nya misalnya disini kita tahu ada BUMD Badan Usaha Beli Daerah, keterlibatan para pengusaha daerah seperti apa Bagaimana pengusaha-pengusaha Aceh itu bisa menjadi bagian daripada partnernya perusahaan Terus kemudian nanti kalau operasitas LNG akan dibangun di Aceh Itu seperti apa, kesiapan tenaga kerja yang akan masuk disitu Itu harus ada intervensi-intervensi pemerintah untuk menyiapkan semua infrastruktur itu Untuk kemudian bisa bekerja sama dengan perusahaan minyak yang nantinya akan beroperasi disini Jadi khususnya pemerintah daerah itu punya tunggung jawab besar Bagaimana betul-betul merencanakan lebih awal? Pasti Pak Mukulis, jadi tentunya ini tantangan yang cukup berat ya Bukan berat ya, challenging yang cukup harus menjadi perhatian kepada gubernur yang akan memimpin Aceh ini ke depan Kita tahu dalam waktu dekat akan terjadi pemilihan kepala daerah Nah, kepala daerah ini akan menentukan bagaimana masa depan aja ke depan dari sisi hulu migasnya Tentu dari sisi yang lain-lain tentu juga ada tunggu jawab-tunggu jawab sebagai pimpinan daerah Artinya bagaimana persiapan? Karena rencana pengembangan lapangan ini pasti akan masih memerlukan waktu Masih mungkin 3, 4, 5, 6 tahun ini akan datang Nah, ini masih waktu yang cukup lama Kadang-kadang mungkin di zaman produksi atau pengembangan lapangan arun di tahun-tahun 70-an itu Pengetahuan ini kita dapatnya terbatas Mungkin tidak dikomunikasikan orang-orang Aceh yang mengerti di bidang ini pada saat itu juga masih terbatas Nah, sehingga kita mungkin, dan juga mungkin dengan kebijakan pemerintah pada saat itu juga tidak begitu populer untuk daerah ya Sehingga kesempatan-kesempatan itu tidak direpakan Aceh dengan lebih baik gitu ya Sehingga terjadi persoalan-persoalan konflik yang kemudian menyulitkan kita semua Nah, saat ini kan tidak seperti itu Saat ini, kemarin SK Kamikas sudah berhubung dengan Pak PJ Gubernur menyampaikan Pak, ini ada kondisi seperti ini dan rencana pengembangannya masih memang lama, 5-6 tahun lagi Tentu kita punya waktu untuk berpikir Pemerintah daerah dalam hati Gubernur dan para perangkatnya punya waktu untuk berpikir Karena itu, Gubernur itu harus cukup aktif mungkin membangun komunikasi dengan Kementerian, kemarin Fes Maksudnya bagian investasi, membangun komunikasi pemerintah daerah mungkin dengan UMN Dengan calon-calon investor besar yang kira-kira industri mereka itu berbasis gas seperti itu ya Apakah petrokimia misalnya atau pabrik-pabrik lain yang memang memerlukan gas sebagai bahan baku Nah, itu pemerintah daerah sudah bisa memulai melakukan pemerintahan-pemerintahan ini Sehingga nantinya kita harapkan gas yang diproduksikan di laut andaman ini Itu bisa semaksimal mungkin dimanfaatkan di Aceh sebelum dibawa kemana-mana yang lain Sekarang ini peraturan Menteri SDM itu menyebutkan bahwa kalau ada temuan lapangan gas baru Itu prioritas utamanya itu adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri Kalau pemenuhan kebutuhan dalam negeri bisa tercukupi, itu baru kemudian akan diekspor Karena ini kan lapangan gas andaman, volumenya besar sekali Jadi harus ada pembeli yang juga besar untuk kemudian baru bisa diproduksikan Karena membangun fasilitas produksi di laut dalam yang kedalaman ini hampir 2.000 meter Itu memerlukan investasi yang cukup besar sekali Karena investasi besar tentunya penjualannya juga harus besar Sehingga balan atau memberikan keuntungan bagi negara dari sisi komersial gitu Nah Pak Mukhlis tentunya tadi kami sampaikan bahwa pemerintah Aceh itu sudah harus mulai mendesain sekarang Aceh ini mau dibangun apa saja? Apakah mungkin sekarang kita tahu ada pabrik pupuk, pupuk iskandar muda di luar sebagainya Mereka perlu gas, siapa tahu mungkin dia akan mengembangkan pabrik pupuk iskandar muda dalam tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat Memenuhkan jumlah gas yang lebih besar, tentukan alokasi pertama harus ke situ, kenapa? Karena ini gas Aceh di Aceh Dan kemudian kalau itu terjadi pengembangan pabrik pupuk misalnya salah satunya Itu akan memberikan kesempatan kerja yang begitu besar bagi masyarakat Aceh, itu satu Terus kemudian yang kedua, barangkali siapa tahu mungkin akan ada pabrik pupuk yang lain Namanya yang lain mungkin akan dibangun di Aceh Karena industri kalau didekatkan dengan sumur gas itu dia akan sangat menguntungkan Sehingga gas yang dia dapatkan dari sumur produksi itu, itu bisa harganya bisa lebih bagus Karena tidak harus di transport jauh gitu ya Nah ini menguntungkan, siapa tahu mungkin Pak Gubernur nanti berkomunikasi dengan pemerintah pusat Atau dengan para calon investor, di Aceh masih punya banyak lahan-lahan yang terbuka Mereka bisa melakukan investasi di sini, sehingga gas itu bisa dialirkan langsung ke pabrik-pabrik ini Nah ini tentunya mereka harus mulai komunikasi Apakah ini dengan Kementerian SDM, SK Kami Gas, Kementerian Maritim Investasi, BUMN Dan lain-lain yang kira-kira relevan untuk keperinan investasi Harus dari sekarang Nah sehingga kalau ada rencana mungkin gas dibawa ke luar Aceh Untuk industri-industri di luar Aceh Kenapa tidak industri itu dihadirkan di sini Dihadirkan di Aceh Dihadirkan di Aceh, kita berikan kemudahan investasi, kepastian hukum, kenyamanan perinvestasi Tentu orang akan lebih senang dekat dengan daerah dimana diproduksikan gas Daripada dia mungkin harus menerima gas jauh di Pulau Jawa ya Tentu itu harus di transport ke sana dengan harga tentunya akan lebih tinggi Nah ini yang harus mulai dibangun Jadi bagaimana masyarakat Aceh juga bisa menerima perubahan-perubahan ini Sehingga diharapkan ke depan akan ada puluhan ribu tenaga kerja Itu bisa terserap dari sisi produksi gas ini Kita memang tidak bisa mendapatkan gas secara personal gitu ya Karena ini kan industri yang sangat besar Tetapi kita bisa mendapatkan dampak ekonomi yang besar kepada anak-anak kita di masa depan gitu ya Mereka-mereka sekarang jadi mahasiswa Adik-adik saat ini bisa mempersiapkan diri Saya ingin kasih salah satu contoh Beberapa waktu yang lalu kita melakukan pengembangan tren tiga di BP Indonesia di Papua Papua itu juga punya kondisi yang mungkin sedikit banyak hampir sama dengan kondisi di Aceh ya Daerahnya jauh lalu kemudian juga ekonominya juga sulit Lalu kemudian disitu ada satu industri yang cukup besar dibangun gas dari BP Indonesia Itu sampai yang terjadi Pemerintah daerah melakukan kesepakatan dengan pihak perusahaan Untuk mendidik Putra Putri Papua Caranya bagaimana? Jadi disitu mereka chip in Jadi ada anggaran dari Pemerintah daerah, anggaran dari perusahaan Diversiasi oleh SK Kambigas Lalu kemudian ketika masa konstruksi tren tiga ini di BP Indonesia untuk LNG Itu dipetakan Kira-kira kebutuhan tenaga kerja apa saja yang akan dibutuhkan ketika nanti Penggiatan ini beroperasi Sekian banyak tenaga kerja yang diperlukan Kemudian mana tenaga kerja yang bisa dipersiapkan oleh perusahaan Bersama dengan Pemerintah daerah Pemerintah daerah menganggarkan anggaran khusus untuk itu Kemudian mendidik Putra Putri Papua selama dua tahun di tempat khusus di Pulau Jawa Bersamaan dengan konstruksi terus dibangun Nah konstruksi selesai dibangun Mereka kembali mengoperasikan lapangan itu Jadi tanah-tanah petik Itu rambut keriting yang mengoperasikan lapangan itu Bukan rambut lurus gitu Anak-anak Papua yang sebagian besar Itu mengoperasikan fasilitas produksi yang saat ini dikeluarkan oleh BP Indonesia Jadi model seperti itu saya pikir bisa kita copy ke Aceh Jadi pemerintah daerah itu harus masuk keintervensi Untuk kemudian memetakkan bersama-sama Dan kita kira-kira kerja apa saja yang diperlukan di sini Kita didik anak-anak kita di sini Kita berikan sertifikasi-sertifikasi keahlian yang diperlukan oleh perusahaan Lalu kemudian nanti otomatis mereka akan bekerja di industri Yang kemudian akan lahir di bumi di mana dia lahir Dia berada, dia tinggal Ini akan memberikan kondisi yang sosial yang akan menjadi cukup bagus Apalagi Aceh juga punya histori dengan Jakarta di masa lalu Tentunya kita ingin ini suasananya menjadi sangat kondusif Semua orang sedang berinvestasi di sini Kes-kes kekhawatiran sosial Keamanan mungkin akan hilang dengan pola Kebersamaan ini Jadi anak-anak Aceh bisa dididik Jadi tidak ada isilah misalnya Mereka kan nggak siap Kalau lapangan ini masih akan diproduksikan 5 tahun lagi Tentunya bersiapkan bisa dilakukan Nah karena itu saya pikir Gubernur Aceh ke depan itu harus bisa mengintervensi Hal-hal yang kemudian baik untuk daerah Nah kita juga tidak bisa memaksakan Misalnya perusahaan harus menerima Semua daerah 100% Lalu kemudian kita tidak persiapkan keahliannya Karena industri ini kan industri yang padat modal, padat skill, padat teknologi Dan harus dikerjakan oleh orang-orang yang punya skill Skill keahlian khusus untuk itu Nah karena itu kita bisa persiapkan Nah saya pikir ini adalah kesempatan untuk pemerintah Aceh bisa duduk bersama Dengan para perangkatnya untuk memikirkan Mengajak para ahli-ahli yang selama ini mungkin sudah punya pengalaman di Indonesia bagian lainnya Di profesi-profesi lain yang punya pengetahuan itu Putra Putri Aceh yang sangat banyak di industri hulu megas sekarang ini di Indonesia Itu bisa diajak menjadi bagian daripada sink tank Untuk bagaimana memikirkan daerah ini menjadi kontributor terbaik Untuk perlambangan industri hulu megas di Indonesia Berarti artinya pendangan Pak Azari bahwa Aceh sekarang Belum terlambat untuk menyusun Kelantara kutip melanggari seperti blueprint Blueprint untuk yang melibatkan stakeholder Multi stakeholder terutama kampus, gubernur, atau pemimpin Aceh Nah dalam kontek ini kan kita belajar juga Untuk menghindari sejarah kelam dengan PT Arunnya Dimana itu malah produksinya dekat darat Di darat malah sebagian dan masyarakatnya miskin Di Aceh Utara dan ini kan beberapa sejarah kelam yang Haru kita hindari dengan konsep By plan yang tadi Pak Azari sebutkan Ya saya pikir benar Jadi kita belajar dari kondisi di masa lalu Tadi saya sampaikan bahwa mungkin 70 tahun yang lalu kan Aceh tidak seperti hari ini Kita punya mungkin puluhan ribu anak-anak Taman tanpa kuat tinggi dengan kahlian yang luar biasa ya Punya puluhan ribu atau mungkin ya seperti itu Anak-anak yang alumni di luar negeri dengan berbagai macam pengetahuan Banyak sekali master disini dari Eropa, dari Amerika, dari mana-mana Sekarang ini ada di Aceh gitu ya Terus kemudian Aceh kan juga punya duit gitu ya Orang-orang yang ahli di bidang ini juga cukup banyak Dibandingkan dengan 70 tahun yang lalu Nah karena itu tidak ada alasan misalnya Kalau kita tidak melakukan persiapan yang cukup baik Gubernur tentu punya map Kira-kira siapa saja Pertama-pertama Aceh yang bagus di luar sini Yang kira-kira bisa diminta pemikirannya Mungkin juga kan tidak harus kembali untuk ada di Aceh Tapi kan pemikiran itu walaupun ada di bagian macam Belahan dunia lain dimanapun Itu bisa diminta pemikiran-pemikirannya Untuk kepentingan bagaimana Aceh itu tidak kembali tenggelam di lumpur yang sama Yang pernah terjadi di masa lalu gitu Itu sejarah Nah tapi kedepan ini tentunya dengan yang tadi kami sampaikan bahwa Ini masih ada 3-5 tahun yang akan datang Tentunya itu bisa di-planin dengan baik Karena itu komunikasi dibangun dari sekarang dengan pemerintah pusat Harus dibangun dari sekarang Itu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kira-kira Apa saja industri yang bisa dibangun disini Yang gasnya bisa di-absorb ke darat disini langsung Terus bisa menghadirkan Apa bisa meng-absorb juga ribuan tangga kerja Itu sangat penting Pak Betul Jadi kita bisa bayangkan Kalau kedepan misalnya ada 100 ribu tangga kerja Punya anak dua, punya istri satu Jadi ada empat orang Jadi ada empat Ada ratusan ribu orang yang bisa dikasih makan Sekarang ini kan duit yang tadi Aceh kan lebih banyak Hanya duit daripada PBN Itu melalui pemerintah daerah Yang kemudian itu terdistribusikan kepada masyarakat Ya melalui pendapatan-pendapatan masyarakat gitu ya Bahwa pekerja Tapi kalau kedepan industri ini ada Tentunya kita akan melihat ini akan ada Aceh baru gitu ya Dengan gubernur yang baru akan ada Aceh baru Akan ada ekonomi baru Akan ada kesehatan baru Akan ada kondisi yang serba baru Untuk Aceh bisa bangkit lebih bagus Masyarakat datang Sehingga yang sekarang Aceh dianggap salah satu daerah yang miskin di Sumatera itu Mungkin itu akan hilang Nah ini bisa dijenakan sekarang bagaimana kemiskinan itu Yang sekarang ini secara statistik ya Itu kita dianggap miskin di Sumatera Mungkin dengan kondisi ini itu bisa terangkat gitu ya Saya pikir ini adalah kesempatan yang sangat bagus Karena gubernur itu punya tim perlu harus ada tim yang cukup kuat Untuk memikirkan ini Khusus mempersiapkan ini Membicarakan ini Dedicated tim Yang dalam tanda petik Mereka itu memang ingin berkontribusi dan membuat untuk daerah Ya Pemikiran-pemikiran mereka kita butuhkan Bukan lama mereka kita butuhkan Untuk membantu Aceh ini ke depan seperti apa Mereka-mereka yang sudah cukup dengan dirinya sendiri Jika kita perlu minta pemikiran-pemikiran mereka Untuk bisa pulang ke daerah Atau memberikan pemikiran-pemikiran untuk daerah Membantu gubernur terpilih nantinya Supaya Aceh ini bisa menjadi lebih bahagia di masyarakat Walaupun sekarang ini kan Kalau kita baca-baca media Masyarakat yang terbahagia di Indonesia itu adalah masyarakat Aceh gitu ya Walaupun tidak ada sitingnya kita miskin Bahagia katanya Karena hidupnya di warna kopi Kopi mungkin Karena kopi itu kita bahagia Ya dipertahankan kebahagiaan itu Sampai dengan mungkin 20-30 tahun yang akan datang Ketika lapangan ini diproduksikan gitu Ini lama Nah Sisi lain tentu juga pemerintah Aceh dapat bagian daripada bagi hasil ya Ya ada istilah 70-30 itu Itu bagaimana skemanya? Kalau tadi saya sampaikan itu adalah Kesempatan ekonomi yang kita bisa create sendiri Yang bisa kita rencanakan Ini yang tidak perlu kita rencanakan Karena secara undang-undang kan sudah ada Ya 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 Tentang pengelolaan megas di Aceh ini disebutkan bahwa dibentuknya badan megas Aceh namanya BPM Banyak sekali operasi Ya Itu Otoritas pengelolaan itu adalah dari 0 sampai dengan 12 mili laut Nah kalau kita dapat gas atau minyak disitu Aceh itu dapat bagian 70 70% dari bagian negara Kalau dari Dari 0 sampai 12 mili laut Nah undang-undang itu mengatakan begitu Nah ketika itu ditemukan di atas 200 mili laut Sebaliknya jadi? Sebaliknya Aceh tidak perlu ngapa-ngapain duduk manis Dapat 30 Kita dapat 30% Yang provisionalnya tidak ada Ya Saya kan sekarang ini Lebih banyak bergelu di wilayah Kalimantan dan Sulawesi Ya Itu di atas luar resmi laut pemerintah provisional tidak dapat Itu karena itu dikelola persen Tapi Aceh dapat 30% itu hasil daripada perundingan damai dulu Yang disepakati dengan lahirnya undang-undang pemerintah Aceh Seperti itu UPA Nah ini memang sudah seperti itu Jadi para senior-senior kita Pendahulu-pendahulu kita yang menegestisikan ini Menyapakati bahwa oke 30% itu untuk Aceh di luar resmi laut Nah sekarang kan kadar Allah memang gas yang ditemukan di laut anaman itu Itu berada di atas luar resmi laut Tapi saya pikir 30% itu sudah memang bagian Aceh gitu ya Tapi kita bisa menciptakan mungkin 40% lagi ekonomi Aceh Dari aktivitas ekonomi itu dari lahirnya industri ke sini Sehingga nanti secara tidak langsung mungkin bisa dapat 80% buat Aceh Dalam bentuk-bentuk yang lain gitu ya Nah termasuk tadi mungkin juga perlu dipikirkan Nanti kan diperlukan tempat penyimpanan pipa Bahan-bahan yang akan dioperasikan di laut digunakan di laut Mungkin juga akan ada service di Aceh Dimana itu nanti tentunya pihak perusahaan bersama SKK Amerika dan Pemerintah Aceh Bisa melihat dimana kira-kira itu bisa dibangun Tapi yang paling penting itu adalah Masyarakat kita menerima perubahan ini Menerima kondisi ini gitu Karena kalau tidak Kita akan terus terjadi kesulitan-kesulitan dari sisi pendapatan daerah, ekonomi daerah Nah ini saya pikir kesempatan ini adalah kesempatan yang bisa direncanakan Masih ada waktu kita Masih ada waktu, tentu nanti mungkin Kita, saya juga tidak tahu persis bagaimana RTRW-nya provinsi ini Tentu Ma Penas punya rencana seperti apa gitu ya Nah itu sebuah unsur stakeholder tadi di Jakarta, di pusat itu harus di approach Harus bisa di komunikasikan dari sekarang gitu ya Karena menencanakan sebuah sistem yang besar seperti ini Itu tidak bisa terjadi dalam 2-3 hari Mungkin tidak juga dalam 1-2 tahun Jadi itu harus ada satu tim yang konsisten Memfollow up ini secara reguler Memberikan konsultasi dengan pemimpinan pusat, pemimpinan daerah Yang kemudian nanti lahir sebuah konsensus bersama Oke gas ini diproduksikan, Aceh begini gitu ya Berapa besar nanti akan diekspor, keluar ya Tapi itu tadi ada Permen yang mengatakan bahwa harus cukup dulu untuk kebutuhan dalam negeri Nah sekarang gas Indonesia itu memang jumlahnya besar Itu penggunaan dalam negeri itu bertambah terus Terus bertambah besar Nah kalau kemudian yang bertambah besar itu sebagian diserap di Aceh Dalam bentuk hadirnya industri-industri besar itu Itu akan menjadi nilai tambah yang luar biasa bagi provinsi ini gitu Seperti itu Skema 30-70 kalau dalam temuan gas Mubadala ini misalnya kita dapat 30 Itu skema keuntungan bersih atau bagaimana? Nah ada sistem bagi hasil yang ditetapkan di pemerintah bahwa Bagi hasil rata-rata kalau lapangan gas itu kan 70-30 70 untuk pemerintah, 30 untuk operator Namanya Mubadala gitu ya Tapi 70 itu biaya operasinya itu ditanggung oleh negara Nah dari 70 itu setelah dipotong semua biaya operasi Lalu kemudian Aceh itu dapat 30% dari 70 tadi Itu setelah yang dipotong biaya operasi Nah itu duduk manis saja? Duduk manis saja Tidak perlu ngapa-ngapain itu dapat Tentu nantinya ini baru dapat setelah pengambilan biaya investasinya selesai Ini kan biaya investasi mereka dari sekian tahun yang lalu Dari 2018 blok MIGAS ini diberikan kepada Mubadala Lalu kemudian mereka mengeksplorasi kan ada biaya yang begitu besar yang sudah mereka keluarkan Nah itu harus di-recover dulu Apa namanya dikembalikan dulu oleh negara Lalu kemudian nanti begitu sudah ada plusnya Itu kemudian baru akan dibagi-bagi Ya saya pikir kalau jumlahnya besar dan diproduksikan jumlahnya besar Tentu tidak lama pengembangan biaya investasi itu Itu secepat mungkin kita akan mendapatkan bagi hasil itu Jadi kalau saya menyimak diskusi kita Pak Azhari Itu ada nilai optimisme yang luar biasa tadi Nah apa kekhawatiran Pak Azhari? Dengan situasi kohesi sosial masyarakat kita Dengan situasi politik kita Apa yang harus menjadi kekhawatiran yang kemudian kita jadikan itu kekuatan Supaya sumber daya alam yang Tuhan ciptakan ini memiliki masalah bagi warga kita Ya jadi saya pikir ini peran media paling penting disini ya Peran lembaga pendidikan Peran teman-teman kita yang bisa memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat gitu ya Bahwa sekarang ini juga terjadi si bang siur informasi terjadi rencana pengembangan lapangan gas ini ke depan gitu ya Jadi saya pikir kekhawatiran yang paling besar terjadi itu adalah ketika masyarakat salah memahami Salah mengerti tentang Karena apa? Yang pertama di Aceh itu kan punya kondisi yang sangat spesifik Kita punya sejarah masa lalu ketika Arun sangat besar Bahkan bahkan itu kan terbesar di dunia Lalu kemudian masyarakat aja tidak mendapatkan kesempatan yang baik Jadi orang-orang yang saat ini melihat ini ada kesempatan besar ini jangan-jangan sama lagi seperti Arun itu Nah itu sudah mulai satu hal yang perlu diluruskan ya Kemudian yang kedua apa namanya daerah miskin ya Ini kita tidak diperlukan dan sebagainya Pengangguran yang tinggi ya Kondisi-kondisi sosial yang mungkin sulit Karena emang ekonomi yang terbatas biasanya orang emosinya juga tinggi gitu Apalagi makanannya makanan daging selalu kita nih Maksudnya kita kalau makan siangnya tempe terus kan terah tinggi juga Kira-kira seperti itu Nah Pak Muklis saya pikir kekhawatiran ini itu bisa diatasi Jadi media ikut membantu mendukung pemerintah Menyuarakan ini bagaimana prosesnya yang seharusnya terjadi Yang seperti saya sampaikan tadi ini tidak ada persoalan Karena sebenarnya gas itu bisa diproduksikan kalau ada pembeli Ya pembelinya itu bisa pembeli yang ada di Aceh Bisa pembeli yang mungkin ada di luar negeri seperti Arun dulu di ekspor ke Jepang, Korea dan sebagainya ya Nah itu juga bisa terjadi nanti apalagi dengan kondisi politik internasional Karena sekarang kebutuhan gas di Eropah itu tinggi Jadi ini momentum ini secepat mungkin bisa diproduksikan Secepat mungkin kita juga akan bisa menjual dengan harga yang bagus Pendapatan Aceh juga akan tinggi Nah jadi khawatiran-khawatiran dari isi pangsi informasi itu Itu bisa dibangun dengan sering-sering lah mungkin media melakukan diskusi Dengan orang-orang yang mengerti industri ini Sehingga tidak ada spekulasi- spekulasi dari mungkin rasurah kita yang pemahamannya terbatas Atau pemahamannya karena mungkin ada emosional masa lalu Nah itu kita semua memahami itu Kita semua menjadi bagian daripada yang kondisi tidak enak di masa lalu Lalu kemudian itu sejarah menjadi pelajaran kepada kita Tidak bisa kita ulangi kita perbaiki Tapi yang bisa kita lakukan adalah persiapan untuk kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang Kira-kira karena teori pun menyebutkan itu bahwa sumber daya alam itu dekat dengan konflik Apa untuk mengatasi lebih misalnya potensi apa konflik apa yang bisa muncul yang kemudian kita jauh hari harus kita atasi Jadi kalau kita baca literatur-literatur yang berhubungan dengan konflik ya di berbagai macam belahan dunia Di mana daerah hasil alam tinggi ya natural resourcesnya bagus Tapi kemudian pengelolaan masyarakatnya tidak bagus itu jadi konflik Karena apa? Karena disitu ada tetesan ekonomi yang begitu besar Tapi disamping tetesan ekonomi yang begitu besar itu ada kelompok masyarakat yang hidupnya susah Nah makanya karena itu tadi saya sampaikan bahwa ini bagaimana kehadiran rencana produksi gas yang besar ini Itu bisa menghadirkan kesempatan ekonomi Karena kalau kita baca secara keseluruhan literatur-literatur yang berhubungan dengan konflik Manajemen konflik resolution di berbagai macam belahan bumi ini Itu rata-rata terjadi karena faktor ekonomi Pak Ada juga faktor politik karena keinginan mungkin menguasai daerah tertentu Tapi itu sedikit yang lebih banyak masalah ekonomi Termasuk kita masa lalu dalam banyak hal juga karena faktor ekonomi gitu ya Jadi saya pikir kalau faktor ekonomi ini bisa dimanage dari sekarang Itu tadi saya sampaikan bahwa bagaimana Jadi gas ini kan nggak bisa dimanfaatkan oleh orang per orang Tapi gas ini bisa menciptakan kesempatan ekonomi besar Nah menghadirkan industri kemari orang bisa bekerja Mereka punya penghasilan mereka punya ini Terus kemudian juga kontraktor-kontraktor kita Perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh itu juga bisa ikut terlibat menjadi bagian daripada kontraktor perusahaan minyak Caranya seperti apa? Caranya itu nanti mungkin bisa dibantu Sekarang kami pasti bisa bantu dalam hal misalnya menyiapkan calon-calon kontraktor Untuk bisa menjadi bagian daripada kontraktor sehulu Tentunya dia harus ikut tender berkompetisi dengan yang lain Tapi bisa diajarkan kita sekarang ada namanya CIVD CIVD itu adalah centralized integrated vendor database Jadi bisa dididik bagaimana menjadi vendor perusahaan minyak Lalu kemudian dia bisa mendaftar lalu vendor itu Kontraktor-kontraktor itu bisa mengikuti tender di seluruh Indonesia dimanapun Nah di Aceh ini juga bisa dilakukan hal yang sama Jadi nanti ketika perusahaan-perusahaan ini sudah mulai beroperasi di sini Dia bisa menjadi bagian daripada supplier Memberikan jasa dan sebagainya Tentu mereka ini kan harus dipersiapkan Karena berbeda ketika dia mengikuti proses pengadaan mungkin di pemerintahan misalnya Kalau di industri ini ada kondisi yang sangat spesifik Karena memang itu tadi bahwa ada risiko-risiko yang cukup tinggi Sehingga perusahaannya itu diminta untuk mempunyai tata kelola Manajemen safety yang bagus seperti apa dan sebagainya Punya modal yang cukup Karena juga industri ini juga nilainya juga besar Sehingga dia harus punya keuangan yang memadai juga seperti itu Itu bisa diajarkan bisa dipersiapkan dari sekarang Nah hal-hal seperti ini oleh pemerintah Acah dimasukkan di dalam list yang diinginkan Kira-kira mau seperti apa supaya nanti kita bisa mempersiapkan pelan-pelan ke arah sana Jadi tidak ada alasan misalnya Kami gak diajari, kami gak dikasih tahu Enggak, ini masih cukup lama waktunya Dan kita juga jangan terlena Kita tahu mungkin kita juga ada kesibukan-kesibukan persiapan politik di masa akan datang Tapi di sini kan tidak semua kita juga harus dipolitik Harus dilibat di situ Yang memang harus ada untuk orang-orang dipolitik untuk kemudian bisa memperhori kebijakan gitu Tapi juga ada orang-orang yang bisa berpikir Mau siapa pun gubernur nantinya Itu harus bisa dipersiapkan dari sekarang Konsep itu harus ada dari sekarang Jadi seperti itu Nah kalau itu tidak ada Kita tidak ada alasan untuk kemudian mengatakan Jakarta tidak peduli ini gasnya dibawa ke sana Gasnya dibawa ke sini Ketika kita tidak melakukan apa-apa Kita tidak ada alasan untuk mengkomplain Tapi kalau kita melakukan apa-apa Saya pikir pasti pemerintah Indonesia juga akan melihat Aceh ini bagian daripada provinsi yang sangat penting bagi kepentingan Republik ini Jadi pasti saya pikir juga akan diperhatikan aspek-aspek ekonomi yang harus ada di sini Mungkin orang-orang yang sekolahan juga masih sangat terbatas Nah sekarang ini kan Apa namanya 50 tahun kemudian Sekarang udah 54 tahun kemudian Jadi sumber daya yang cukup besar Kemampuan orang-orang disini sudah cukup bagus Informasi seperti ini sudah kita tahu dari nol ini Iya kan Dulu mungkin nggak ada solisilasi seperti ini ya Kemarin Mubadala turun bersama dengan SKK Migas Kita ketemu Pak Gubernur ya Pak Peji Menyampaikan rencana-rencana Ini kan menyampaikan informasi dari awal Pak, kami maunya seperti ini Aceh mau bagaimana terserah bapak kan nggak mungkin juga Mubadala menyampaikan Aceh harus begini, Aceh harus begitu Orang Aceh sendiri harus berpikir mau bagaimana Tapi sekilas bagaimana respon Itu sangat positif Jadi Pak Gubernur sangat senang melihat ini adalah konsultasi yang diberikan oleh pihak Mubadala berada dengan SKK Migas Sekarang rencana-rencana ke depan Tentunya nanti yang tadi kami sampaikan itu Secara teknis itu harus duduk lagi untuk bicara lebih detail begitu ya Pak Gubernur sangat menyambut positif ini Dan beliau menyampaikan akan sangat senang Kalau nanti di kedepan itu akan ada sumber-sumber ekonomi baru yang bisa lahir di Aceh ini Untuk masyarakat kita Jadi ini kesempatan yang luar biasa Nah, di dalam rencana pengembangan lapangan Itu pemerintah pusat alamannya kemudian SDM Itu dia akan melakukan namanya konsulda Konsulda itu adalah konsultasi daerah Konsultasi daerah itu adalah bagian daripada rencana pengembangan Keseluruhan ke depan seperti apa Nah, dalam konsulda itu tentu nanti pemerintah bisa menyampaikan konsep-konsepnya yang tadi Tetapi sebelum itu terjadi kan dipersiapkan dari sekarang Sehingga tidak ada misalnya nanti pertemuan jam 10 pagi, jam 8 Bagaimana kita baru naik, kita naik apa nanti ya Bagaimana ya Gak seperti itu kan Jadi kalau nanti konsulda bahkan terjadi mungkin 3 tahun lagi, 4 tahun lagi Itu dari sekarang sudah harus mulai direncanakan Kira-kira aspek-aspek makro apa yang kita inginkan ada di dalam rencana pengembangan lapangan gas ini ke depan Itu harus mulai direncanakan sekarang Dikomunikasi dengan pemerintah ya Karena pengambil kebijakan besarnya ini kan ada di Jakarta ya Dari di komunikasi SDM dan seterusnya Jadi itu mulai hari sekarang itu dilakukan komunikasi-komunikasi awal dibangun Sehingga dalam rangka nanti pemerintah pusat mendesain rencana besar ini untuk pengembangan lapangan gas ini Konsul Aceh itu sudah masuk dari sekarang Dalam diskusi-diskusi mereka Ada poin Aceh Ada poin Aceh yang kemudian akan dimasukkan dalam perencahan ini Tapi kalau kita tidak pernah mengkomunikasikan itu Kita duduk saja di sini Duduk saja, pemerintah akan melihat Berarti Aceh Gak konsul saja Gak ada keputusan Berarti yaudah Jakarta saja yang ngatur seperti apa gitu kan Nah tapi saya pikir Supaya Apa namanya Aceh dapat kesempatan ekonomi yang bagus Itu di sekarang itu harus mulai masuk Untuk melakukan komunikasi-komunikasi itu kepada Tentu dengan Dengan rencana-rencana strategi Rencana-rencana yang bagus Dengan kepala dingin Dengan apa namanya Dengan rencana memang keikhlasan kita Supaya Aceh berubah Lebih baik Dan berpikir jika panjang Siapapun gubernonya juga tidak berpikir pada Hanya satu periode masa yang bersangkutan memimpin Misalnya 5 tahun Tidak gitu ya Karena ini kan bicara 20-30 tahun yang akan datang Jadi itu harus berpikir jika panjang Bahkan nantinya Yang dipikirkan oleh gubernur yang terpilih nanti Dia berpikir untuk 30 tahun ke depan 50-30 tahun yang akan datang Jadi gubernur sekarang ini 5 tahun ke depan ini Betul-betul Sentral sekali Ya salah satunya itu Di samping yang lain-lain tentunya Aceh kan juga perlu dipikirkan dalam ASB-ASB yang lain Tapi salah satunya yang ini Ini di depan mata gitu ya Jadi tentunya Masyarakatnya juga harus memastikan bahwa Memilih pemimpin yang juga pemimpin yang akan Dan konsen terhadap pembangunan daerahnya Seperti itu Terakhir Pak Zari Aceh sekarang Bonus demografi Terutama Jumlah Milenial Jelah penduduk yang Usia-usia 30 tahun ke bawah itu Lebih besar daripada usia 40 tahun ke atas Itu satu Yang kedua Soal Ancaman beritahu Itu tinggi sekali kita di Aceh Terutama juga secara nasional juga Indonesia juga Ragi pertama dari Dari Apa namanya Se-ASEAN Jadi sebarang beritahu Itu sekitar lagi pertama juga di ASEAN Artinya kalau untuk Aceh juga Kita lebih tinggi juga Nah Bagaimana Dua ancaman ini Dua Apa namanya Problem ini barangkali Itu tidak terganggu dengan Harus merah Harus ada korelasi positif dengan Apa namanya Dengan temuan eksplorasi gas Ya ini Saya pikir Kondisi sosial Al-Hawak macam-macam terjadi kan Karena memang juga Banyak diantara Teman-teman kita Mungkin juga karena Keketanya yang terbatas ya Enggak dia punya Banyak kesempatan Memikir macam-macam gitu ya Jadi Sekarang ini yang Selalu sisi Aspek Demografi kita yang begitu besar Cukup baik Pertumbuhan Pasca tsunami kan Pertumbuhan Aceh luar biasa Disi penduduk dan sebagainya Nah Saya pikir Puan Tinggi itu punya peran Yang cukup besar Perannya itu adalah Bagaimana menciptakan Situasi pendidikan di Aceh itu Mahasiswa itu tidak hanya Keluar dari kampus dan hanya Membuat satu ijazah Itu sama dengan saya Tamat tahun 1993 20 tahun yang lalu gitu ya Lalu kemudian dengan Selebat ijazah Cari kerja ke sana kemari Pada saat itu mungkin Agak mudah cari kerja gitu ya Tapi sekarang ini kan Kompensinya tinggi sekali Karena jumlah penduduk Macam-macam Nah Tentunya Mereka itu perlu Diakomodasikan Perlu diberikan Keahlian-keahlian lain Di samping hanya Keahlian memegang sebuah ijazah Mungkin mendekati Tahun-tahun akhir Kampus bisa mematakan Kira-kira Arah kebutuhan Industri ke depan Kemana gitu Diberikan sertifikat-sertifikat Tauhan tentu ada Kos-kos yang tentu Kalau dikelola oleh produk tinggi Biasanya kosnya akan Lebih murah gitu ya Dibandingkan kita kelola sendiri gitu Jadi Mulai ada di beberapa Kampus di luar Aceh Tapi mungkin di Aceh juga sudah dilakukan ya Mungkin bisa di cek lagi Itu Mereka itu sudah memberikan Kadang-kadang misalnya Ini ada ijazah Misalnya bagian Teknik perminyakan gitu ya Lalu kemudian nanti Ada sertifikat internasional lain Satu dua Mendampingi ijazah itu Jadi ketika yang bersangkutan selesai Tamat Dia kemudian Bisa melamar pekerjaan Nanti Employernya Tempat dia yang akan bekerja itu Melihat orang ini Memang punya ijazah S1 Lalu kemudian juga punya Keahlian lain yang sudah diberikan Oleh kampusnya Jadi tentu Perusahaan itu akan senang Menerima mereka seperti Yang sudah siap pakai Itu satu Terus kemudian yang kedua Juga harus dibangun adalah Kemampuan atau keinginan Untuk berdiaspora gitu ya Orang Aceh itu Jangan hanya tinggal di sini Pak Jadi Indonesia itu Itu bukan hanya Dari Banda Aceh Sampai Kuala Simpang Enggak Indonesia ini Bahkan bisa kemana-mana ya Jadi kalau Dengan kemampuan yang ada Keluarlah dari sini Apalagi sekarang Dengan zaman sangat terbuka Dan sistem digital Yang seperti ini Internet macam-macam Itu mereka bisa melihat Dimana saja ada kesempatan itu Berani pergi Keluar Ya Sehingga kesempatan-kesempatan itu Bisa dilihat Jadi sehingga tidak Ketika di sini tidak ada Kesempatan kerja lalu Kemudian kita menyalahkan pemerintah Tidak menyediakan tenaga kerja Kesempatan kerja dan sebagainya Di luar itu masih ada kesempatan Tentu kita harus punya Kemampuan kompetitif NIS yang cukup bagus gitu ya Berkompetisi dengan pihak yang lain ya Nilai yang bagus Membangun karakter yang bagus Bagaimana kita bisa menerima perbedaan-perbedaan Bisa berargumentasi dengan baik Begitu ya Sehingga kita dilihat Menjadi bagian daripada masyarakat global gitu ya Jadi apa namanya Bahasa Inggris mungkin yang bagus ya Pemahaman pengetahuan yang bagus Sehingga kita duduk nanti Bergabung dengan yang lain Itu kita bisa diterima dimanapun gitu Itu sangat penting saya pikir Jadi saya lihat pengalaman pribadi juga seperti itu Jadi saat ini saya dibalik Papan di Kalimantan Timur itu Itu ada dua kegiatan yang sangat masif Yang pertama Pertamina itu membangun pabrik pengolahan minyak bumi disana Itu saat ini sedang masa konstruksi Mereka memperlukan sekitar 20 ribuan tenaga kerja Itu banyak orang Aceh disana Saya ketemu dengan mereka Itu mereka-mereka orang-orang yang berani berspekulasi pergi keluar Dia dapat pekerjaan Banyak sekali disana Orang-orang Aceh yang dulu pernah kerja di Lusmawe Atau anak-anak yang baru tambah sekolah Lalu pergi kesana mencari kesempatan-kesempatan kerja Dari level yang rendah sekarang sudah naik Menjadi level supervisor dan seterusnya Kemudian di IKN itu kan ada ratusan ribu tenaga kerja Itu orang-orang kita juga banyak disana Di bagian-bagian apa Jadi mandor jadi ini jadi itu Rame jadi memang harus keluar dari sini Dimana ada apa namanya Gula yang kira-kira kita bisa mendapatkan manisnya sedikit itu Itu kita harus kesana Baru bergerak Betul harus bergerak Jadi saya pikir keluar dari sini Ketika di sini kesempatannya terbatas Di tempat lain ada Keluar Jadi kalau gas ini jadi dikembangkan di sini Dan ada kesempatan Kalau mau balik silahkan gitu ya Tapi kalau sudah dapat di luar di luar aja Biar yang lainnya di sini dapat kesempatan itu Jangan lagi kita kembali gitu Kalau maksudnya seperti itu Jadi kalau anda sudah ada pekerjaan di luar Di Jawa atau di tempat-tempat lain gitu Ya lanjutkanlah kerjaan di sana Biar ada adik kita yang lain dapat kesempatan di sini Betul Karena kalau kita lepas di sana Belum tentu orang yang ngisi lagi kan Betul Betul Kira-kira seperti itu Betul Jadi harus diberikan kesempatan kepada adik-adik kita Yang nantinya akan melanjutkan kegiatan ekonomi di sini gitu Pak Azari terima kasih luar biasa inspirasi Ini bukan lagi bicara pengetahuan Tapi sudah di atas pengetahuan ini Assalamuala Jadi tentu ini mencerahkan Dan dengan keadaan Pak Azari Yang memiliki jam terbang puluhan tahun di Migas Ini tentu kalau istilah narasumbernya Ini betul-betul narasumber utama sebenarnya Makasih Pak Azari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika video ini bermanfaat untuk Anda Silahkan subscribe, like dan nyalakan loncengnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax